Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua dengan pasukan lintas udara. Serangan langsung ditujukan di Yogyakarta. Tentara nasional Indonesia dengan segenar rakyat mengandalkan sehingga terjadi pertempuran yang dahsyat. Dan akhirnya seluruh kota Yogyakarta jatuh di bawah kekuasaan Belanda. Para pemuda dan orang-orang yang dicurigai, ditangkap, dan bahkan ada yang ditembak. Bung Karno dan Bung Hatta serta pemimpin lainnya ditangkap Belanda. Pemerintahan darurat segera menjalankan tugasnya di bawah pimpinan Mr. Safruddin Prawira Negara. Penangkapan para pemimpin Indonesia mengingatkan kembali pada masa-masa lalu dibuang ke Digul dan tempat-tempat lainnya. Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim, dan lain-lainnya dibuang ke Bangka. Air muka Bung Sahrir mengingatkan kembali masa lampau ketika saat pembuangannya ke Digul dan Banda Naira. Begitupun Bung Hatta. Sebelum dibuang ke Bangka, Bung Karno menyirim telegram kepada Mr. Safruddin Prawira Negara di Bukit Tinggi untuk menjalankan roda pemerintahan Republik Indonesia sementara di Bukit Tinggi dipimpin oleh Mr. Safruddin Prawira Negara dengan tegu khasan. Bung Karno menjalankan roda pemerintahan Republik Indonesia sementara di Bukit Tinggi. Walaupun Bung Karno, Bung Hatta, serta para pemimpin lainnya dibuang ke Bangka, namun semangat para pejuang tidaklah melemah. Demikian juga para pejuang di Sumatera ini. Mereka selalu bergerak untuk mengantisipasi setiap gerakan pasukan Belanda. Memasang ranjau-ranjau darat di tempat-tempat yang akan dilalui pasukan Belanda. Konvoi pasukan berjalan sangat berhati-hati dimana banyak ranjau darat yang dipasang oleh para pejuang juga penembak-penembak dari balik pohon yang sewaktu-waktu mengakibatkan jatuhnya korban. Dalam penghadangan di jalan menuju Bukit Tinggi ini terjadi kontak senjata antara pejuang dan tentara belanda sehingga mengakibatkan banyak yang gugur di kedua belah pihak. Dengan makanan seperti ubi kayu sebagai bahan logistik dimanfaatkan para pejuang yang bergerilnya ke hutan-hutan untuk mengadakan pertahanan dan perlawanan terhadap tentara Belanda. Secara bergerilnya, para pejuang di bawah pimpinan pemerintahan darurat di Bukit Tinggi mengadakan perlawanan terhadap tentara Belanda sehingga terjadi kontak senjata yang mengakibatkan morak poranda pasukan Belanda. Para pejuang melawan militer Belanda tidak terkecuali di Sumatera Barat, Utara, dan lain-lainnya. Dengan meriam pewitsernya, Belanda menghentam kantong-kantong pertahanan para pejuang sehingga terjadi pertempuran yang senjata. Beberapa pejuang yang berhasil ditangkap selanjutnya dieksekusi mati. Banyak para pejuang yang berusia muda gugur sebagai pahlawan tak dikenal. Para pejuang dalam menjalankan aksinya, Jembatan vital yang akan dilalui pasukan Belanda dihancurkan untuk menghambat meluasnya operasi militer Belanda ke berbagai penjuru di Sumatera ini. Dengan hancurnya jembatan-jembatan, maka pasukan Belanda dalam menjalankan operasinya dengan berbagai logistik dan perlengkapan tempurnya. Jalan melalui parit-parit sehingga memakan waktu yang cukup panjang. Di beberapa front di Sumatera ini, seperti di Aceh, di bawah pimpinan Kolonel Hidayat, Kolonel Kawilarang, dan lain-lain di Sumatera Utara, Sumatera Barat dipimpin Kolonel Ahmad Hussein, Sumatera Selatan, dan sektor perairan, sungai, dan laut dipimpin oleh Kapten John Lee. Sejak datangnya tentara sekutu hingga kedatangan tentara Belanda yang ingin melanjutkan penjajahannya di bumi Indonesia ini mendapat perlawanan dari para pejuang. Sering terjadi pertempuran-pertempuran yang mengakibatkan kerugian di kedua pihak, baik harta benda maupun nyawa yang tidak sedikit jumlahnya. Dengan membuat rakit-rakit darurat, pasukan Belanda ini menyeberangkan berbagai alat transportasi guna menunjang operasi yang dilakukannya dalam agresi di sekitar Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton! Demi memperlancar kegiatannya, maka pasukan yang terdiri dari pasukan Zeni membuat jembatan baru lagi. Walaupun nantinya dihancurkan lagi oleh para pejuang kita. Belanda dengan sekuat tenaga untuk menguasai Sumatera ini karena Sumatera banyak kepentingan di sini di mana berbagai perkebunan yang telah lama diusahakan di antaranya seperti kelapa sawit, karet, coklat, dan lain-lainnya. Juga minyak bumi dan kekayaan sumber mineral lainnya. Pemerintah darurat dalam menjalankan tugasnya mengadakan kontak-kontak dengan luar negeri, terutama Yudali. Begitupun koordinasi dengan pasukan kita di sekitar Yogyakarta dilakukan terus-menerus melalui pemancar darurat. Dunia luar mengetahui bahwa biarpun Yogyakarta telah jatuh ke tangan Belanda, namun pemerintahan Republik masih ada. Juga berkat upaya Mr. Sudarsono dan Mr. A.A. Maramis di luar negeri. Pemerintah Para pejuang berusaha akan meledakkan kembali jembatan yang baru siap dibangun oleh para militer Belanda. Sungai-sungai di Sumatera adalah sebagai urat nadi bagi para pejuang untuk melawan Belanda seperti di Kuala Simpang, Langsa, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Pagi ini Insinyur Soekarno diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat Upacara penghormatan pun dilangsungkan Barisan pasukan TNI yang belum lama bergerilnya di hutan-hutan Pagi ini dengan gagah memberikan penghormatan militer kepada Presiden Republik Indonesia Serikat Dalam perjalanannya ke Netherlands Bung Hatta singgah di India Bertemu Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru Untuk menyampaikan ucapan terima kasihnya Atas dukungan rakyat India terhadap perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda Satu hal yang tak dapat dilupakan rakyat Indonesia dalam perjalanan sejarahnya Begitupun bagi Bung Hatta dan pimpinan-pimpinan lainnya Jerih payah, pahit getir selama perjuangannya Demi memerdekakan bangsanya dari penjajahan Pada konferensi ini kita berlajar Harga menghargai pendirian masing-masing Mudah-mudahan suasana yang baik dalam perundingan konferensi meja bundar ini Menyertai kita juga dalam segala perundingan di masa datang Sekianlah Tuan Ketua dan terima kasih Pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana menanatangani piagam pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat Op het bedenia juga Zatafkan penjajahan Voor het aangezicht God Zatafkan penjajahan Die weet Waarom dit samengaan in vrijheid Niet eerder En ook niet later Wegbereiden En die het falen kent Der generaties Maar die ook ziet Of we kunnen dienen In het plan Voor de gang der mensheid mogen dit thans zo zijn mogen dit zijn via radio Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton